oleh, apa yang tidak dicapai oleh hukum ketika diundangkan, itu apakah tercapai atau tidak. Sedangkan penelitian dampak hukum ini juga mempunyai signifikansi yang tidak remeh, maksudnya juga mempunyai relevansi yang tinggi karena dia juga melihat dampak hukum. Dampak hukum ini bisa dampak negatif atau positif. Jadi mungkin ketika ada dua variable, nanti saya akan jelaskan, itu bagaimana korelasinya, apakah korelasinya itu positif atau negatif. Nah, penelitian dampak hukum ini itu secara sederhana dimulai dengan mengkaji teori-teori hukum dengan memadukan teori-teori perubahan sosial. Selanjutnya akan diteliti dampak dari perubahan sosial itu, baik dampak positif dan negatifnya. Sehingga setelah diketahui dampak positif dan negatifnya, itu akan berujung pada kita bisa menganalisis keberlakuan suatu hukum itu dampaknya bagaimana. Ini penelitian tentang dampak hukum. Salah satu atau beberapa contoh pertanyaan penelitian tentang dampak hukum, ini nanti kaitannya juga dengan penentuan hipotesa. Ada pertanyaan-pertanyaan atau inquiries yang bisa kita ajukan. Dampak itu mengukurnya bagaimana? Nah, setidaknya ada delapan pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk meneliti dampak hukum ini. Yang pertama, hal apa saja yang mengalami perubahan? Sejauh mana perubahan itu terjadi? Jadi, bagaimana berlangsungnya perubahan itu? Bagaimana kondisi sebelum dan sesudah perubahan? Apa yang terjadi selama masa transisi? Jadi, setelah dirubah, transisi ya, selama proses perubahan. Faktor apa yang mendorong terjadinya perubahan? Melalui mekanisme apa perubahan itu terjadi? Dan pihak mana atau dapatkah pihak tertentu itu menentukan arah dari suatu perubahan? Nah, ini merupakan jenis-jenis pertanyaan yang bersifat eksploratif. Ingin mengetahui hubungan antara fakta hukum dengan fakta sosial yang akan diteliti. Nah, kita masuk ke hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah suatu simpulan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada. Jadi, hipotesis itu ada yang berpendapat harus dinyatakan secara tegas. Tapi juga ada yang berpali yang berpendapat tidak juga harus dinyatakan secara tegas. Karena nanti akan tercermin dari perumusan masalah dan variabel-variabel yang akan diteliti. Bu Maria S.W. Marjono juga berpendapat bahwa hipotesis adalah harapan-harapan terinci tentang realitas empiris yang diperoleh dari proposisi. Proposisi adalah kesimpulan yang ditarik tentang hubungan antarkonsep. Jadi, hipotesis itu tidak... Tidak tiba-tiba ada atau tiba-tiba lahir. Jadi, syaratnya... Hipotesis itu harus dilahirkan dari adanya suatu telahah kritis. Mohon maaf ini kalau internetnya... Apa suara saya? Tidak putus-putus ya? Bisa didengar ya? Soalnya ini lagi rewel internetnya. Ini saya lanjutkan. Hipotesis ini tidak tiba-tiba datang dengan sendirinya, tetapi dia merupakan hasil dari suatu penalahan kritis terhadap konsep-konsep yang ada dan hubungan antarkonsep yang melayarkan suatu proposisi. Hipotesis kadang juga diperlukan, terutama bila ingin memperoleh derajat hubungan antarvariable atau kejala yang dikeliti. Contoh hipotesis itu... Variable yang menjadi bangunan hipotesa itu apakah bisa melahirkan pengaruh atau membawa dampak atau pengaruh pada variable yang lain. Jadi ada pernyataan jika maka. Hipotesis nol dan alternatif ini adalah hipotesis nol ini hipotesis yang tidak perlu diuji. Dan hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang dibangun dari hipotesis yang utama. Yang nomor tiga adalah hipotesis direksional dan indireksional. Hipotesis direksional itu adalah hipotesis yang menyatakan sifat dan arah hubungan secara tegas. Apakah perubahan suatu ketentuan atau pasal tertentu dalam peraturan undang-undangan itu berpengaruh positif atau negatif, signifikan atau insignifikan terhadap kepatuan masyarakat. Jadi itu ada hubungan direksional. Hipotesis non-direksional itu adalah hipotesis yang tidak menyatakan arah hubungan. Hipotesis ini digunakan gila satu. Belum ada teori yang menjadi landasan untuk menentukan arah hubungan. Jadi belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara dua variabel yang diteliti. Yang nomor dua, menurut riset terdahulu ditemukan belum ada kejelasan hubungan. Nah, sebagai contoh dalam penelitian hukum sosio-legal, hipotesis itu penting untuk memberikan simpulan awal atas hubungan variabel yang ditentukan. Hipotesis yang baik harus memenuhi syarat menyatakan dua hubungan variabel. Dua variabel itu dapat diuji secara empiris. Artinya variabel tersebut dapat diukur dan dinyatakan bagaimana hubungan antar variabel tersebut. Nah, karena kita telah terbiasa dengan penelitian hukum yang sifatnya doktrinal, maka nanti akan muncul pertanyaan kritisnya. Bagaimana hubungan antar konsep dengan variabel itu apa? Konsep itu tidak dapat diukur, sedangkan variabel ini dapat diukur. Jadi, kalau hubungan antar konsep, ya itu hubungannya bukan kausal, tapi kalau menurut Prof. Peter Mahmood itu hubungannya adalah hirarkis, bukan antar konsep. Oke, saya lanjutkan. Nah, William Goode dan Paul Hart mengumpulkan hipotesis yang baik, itu setidak-tidaknya satu mengandung konsep yang jelas. Dapat diuji secara empiris, spesifik teringgi, ya dapat ditunjang dengan teknik yang ada, dan dapat dihubungkan dengan teori. Dihubungkan dengan teori. Dalam penelitian hukum yang berjauh sosial legal, kelajian bisa berubah hubungan kausalitas antara fakta hukum dan fakta sosial, di mana hukum dipandang sebagai variable independent, faktor yang mempengaruhi, atau faktor yang bersifat, atau variable yang bersifat meramalkan, sedangkan fakta sosial dipandang sebagai dependent, variable, atau faktor yang dipengaruhi, atau variable yang diramalkan. Jadi jika maka. Contoh, apakah ketika ketentuan undang-undang hak cipta ini diubah dari ketentuan yang sifatnya itu delik umum atau delik biasa menjadi delik aduan, mempunyai perilaku, atau bagaimanakah pengaruhnya terhadap tingkat pembajakan hak cipta. Jadi variable dependent-nya adalah perilakunya, variable independent-nya adalah perubahan ketentuan bidana dalam hak cipta. Nah, saya sebenarnya agak kesulitan menemukan desain operasional dari penelitian sosio-legal. Tapi secara umum saya berusaha menyampaikan desain penelitian dari sosio-legal itu kira-kira ini mungkin bisa dikoreksi nanti. Seperti ini. Jadi sumber masalah atau latar belakang masalah itu dikorekan atau diturunkan dari telaah, baik secara telaah, apa namanya, teoretik maupun empiris. Sehingga nanti dari latar belakang itu bisa menimbulkan rumusan masalah. Setelah ada rumusan masalahnya, maka kita akan bisa membangun kerangka teoretiknya. Kateritik ini menjadi fondasi untuk perumusan hipotesis yang nantinya akan dimasukkan dalam suatu rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini akan mengandung beberapa unsur-unsur elemen-elemen. Klasifikasi data yang akan diambil, data primernya bagaimana, data sekundernya bagaimana, cara pengolahan data, cara interpretasi data, dan lain sebagainya. Sehingga secara deduktif, itu nanti bisa diuji apakah hipotesis yang kita berikan itu teruji betul apa tidak. Terbukti hipotesisnya benar apa tidak. Atau terbukti atau tidak. Jadi umpamanya seperti tadi, apakah perubahan pasal tertentu itu memberikan dampak atau ternyata tidak memberikan dampak, ternyata tidak memberikan pengaruh. Ternyata perubahan undang-undang itu dalam pasal tertentu, pengaruhnya tidak signifikan terhadap perubahan perilaku. Yang signifikan justru di aspek penekakannya. Sistematika atau desain penelitian dalam penelitian sosial legal itu dari bacaan yang saya baca, dari bukunya bu kajian sosial legal itu, kajian sosial legal itu bukan berarti dia tidak melakukan penelitian secara doktrinal. Tetapi penelitian doktrinal itu dilakukan terlebih dahulu. di langkah-langkahnya itu mengkaji secara doktrinal isu hukum yang muncul dari isu hukum normatif. Jadi objek penelitiannya itu bisa hukum positif, asas hukum, teori hukum yang dijadikan objek. Hasil dari penelitian secara doktrinal ini nanti akan ditemukan apakah terjadi kekosongan hukum, incomplete norm, kekaburan, ketidaksinkronan, ketidakharmoni, tidak adanya harmonisasi hukum. Yang nanti akan diuji dalam konteks yang lebih luas. Mumpamanya apakah kekosongan hukum ini dalam konteks sosial, itu mempengaruhi penegakan. Bagaimana dengan penjantuan hukuman, bagaimana model penyelesaian sengketa yang tepat, dan lain sebagainya. Jadi ada dua tahap. Dilakukan peneliti secara doktrinal terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada masalah-masalah atau ada legal tab dari sisi normatifnya. Setelah itu akan diuji kembali. Atau akan itu menjadi suatu, satu variable, di mana variable yang lain adalah konteks sosialnya. Jadi antara dan konteks. Konteks sosialnya itu bisa dijerminkan dari perubahan perilaku, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, penjatuhan hukuman, dan lain sebagainya. Nah, kajian doktrinal bisa dilakukan terlebih dahulu atau dilakukan secara simultan dengan kajian sosio-legal. Jadi bisa bersama-sama, bisa terlebih dahulu. Nah, ini yang kalau saya baca bukunya Bu Sulis Tiawati Rianto ya, metodian hukum konstelasi dan refleksi, itu adalah satu bab di situ tentang contoh penelitian sosio-legal tentang feminisme. Jadi di situ beliau menyatakan bahwa harus diinventarisir bagaimana sih karakter hukum di Indonesia ini, apakah terjadi bias gender apa tidak. Asumsi-asumsi itu atau pendapat-pendapat itu tidak mungkin muncul kalau tidak dilakukan penelitian secara nal terlebih dahulu. Jadi tidak berprasangka tanpa adanya teori. Setelah itu, baru nanti diteliti lebih lanjut ketika diberikan konteks, konteks perlindungan. dengannya, konteks penegakannya, dan lain sebagainya. Ini beberapa buku yang saya jadikan, apa namanya, ujukan, ya, bukunya Pulis, bukunya Reza Banakar, dan bukunya Naomi. Saya kira itu saja Pak Majid dan teman-teman sekalian. Ini powerpoint-nya sangat sederhana. Cuma nanti saya harap masukkan dari Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Irul. Singkat, adat, dan punya banyak peluang untuk didiskusikan. Saya kira menarik. Pokok-pokok substansi yang disampaikan oleh Pak Irul ini, menurut saya cukup menggambarkan bagaimana tingkat semangat yang diperlukan di dalam sebuah penelitian sosial legal. Oke, dipersilakan, monggo, teman-teman yang bisa memberikan tambahan atau masukan atau pertanyaan terhadap poin-poin yang disampaikan oleh Pak Zairul. Dipersilakan. Mohon izin, Pak Majid. Ya, silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Majid, dan teman-teman sekalian terkait kajian sosial legal yang disampaikan oleh Pak Irul tadi. Saya juga mulai memahami terkait apa yang ditulis oleh Ibu Sulis Biawati. Nah, itu bahwa sebenarnya kalau kita lihat kajian sosial legal ini memang termasuk dalam penelitian hukum juga. Jadi kalau saya baca bukunya Prof. Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, itu juga termasuk dalam penelitian hukum. Jadi kalau menurut Prof. Suteki itu, penelitian hukum itu ada penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal. Non-doktrinal itu salah satunya pendekatannya, itu pendekatan sosiologal. Sehingga sosiologal ini bukan suatu metode penelitian sosiologal, tapi merupakan suatu pendekatan dalam penelitian non-doktrinal. sehingga dalam penelitian sosiologal itu mengkaji aspek hukum dan aspek hukum dalam kenyataannya tadi. Jadi dua-duanya itu berlangsung secara bersamaan. Sehingga kalau kita menyusun proposal sosiologal yang sifatnya penelitian kita itu sosiologal, maka kita mengkaji seperti yang disaman Pak Igrul tadi, saya sangat sepakat tentang norma-norma hukumnya, kemudian dampak norma hukum itu terhadap perilaku yang ada dalam masyarakat. Ini saya mohon pencerahan ya Pak Majid, misalnya saya mengambil judul model pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Jadi di sini kan saya akan mengungkapkan tentang aturan hukumnya, tentang pasangan kepala daerah dengan satu pasangan calon itu seperti apa yang diatur dalam undang-undang pemilu, dan kemudian dampaknya terhadap proses pemilu yang demokratis. Karena dengan adanya aturan ini, kemudian secara politis perilaku partai politik itu ternyata kemudian berusaha untuk mencari kemenangan sejak awal. Artinya mereka kemudian semua partai politik berkumpul menjadi satu, sehingga hanya ada satu pasangan calon. Itu perilakunya demikian. Apakah ini kemudian bisa kita katakan suatu penelitian sosio-legal? Begitu Pak Majid, Matur Sembilan, mohon pencerahannya. Pak, enggak ada suaranya ya? Di unmute, Pak. Oh iya, sorry. Ya, jadi kami disampaikan Bu Sofi itu bukan fenomena yang baru di dalam sistem demokrasi asli Indonesia. Jadi istilah bumbung kosong di dalam Pilkades itu biasanya juga sesuatu yang sudah lama berkembang. Cuma memang bingkainya menjadi sangat menarik ketika ada singgungan tentang partai politik dan kepentingan politik. Mungkin nanti secara teknis dari segi pendekatan sosio-legal mungkin Pak Seirul Alam bisa menjawab atau ya, atau memberikan penjelasan lebih jauh. Silahkan Pak Erul. Jadi kalau Bu Sofi tadi ingin meneliti tentang apa namanya, hanya ada satu paslon. Kalau dari sisi penelitian yang doktrinal, itu berarti kita inventarisasi segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu kadat. Saya nggak tahu ini, saya bukan orang ADN. Nah itu diinventarisasi dulu. Apakah memang memungkinkan terjadinya, apa namanya, memungkinkan terjadinya hal seperti itu. Itu yang pertama. Jadi dilakukan penelitian secara doktrinal. Jadi hasilnya kan bisa nanti munculkan atau tidak dimungkinkan. Ketika nanti hasil kajian doktrinalnya memunculkan kesimpulan sebuah itu memang dimungkinkan atau tidak dilarang, maka kita akan meneliti dampaknya. Dampak bagaimana. Mengukur dampaknya ini yang agak sulit, karena dampaknya itu bisa secara yuridik. Bisa secara sosiologis, maksudnya secara non-yuridik, aspek-aspek sosial. Nah dampaknya ini, ini masuk pendekatan sosiologis itu ada sisi dampaknya. Umpamanya, ketika ada hanya ada satu pakil atau calon kepala daerah yang ada, itu berarti nanti akan dilihat. Paknya bagaimana, satu umpamanya, apakah ketika hanya ada satu calon daerah dan juga didukung oleh partai pengusung, nanti hipotesanya kan bisa dikembangkan, apakah dengan adanya hanya ada satu calon, itu nanti ketika dia memang dilantik dan memberikan atau bukan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah, itu berpengaruh apa tidak terhadap kualitas dari kebijakan yang dikeluarkan. Karena kalau kekuatan politiknya tidak berimbang, maka hipotesa lagi, apakah ini akan mempengaruhi check and balances? check and balances dari kepala daerah yang sedang dilantik. Jadi ada spektrum sosial yang bisa kita lihat di situ. Yang pertama, yang kedua, yang mungkin lebih sederhana, bagaimana persepsi, persepsi masyarakat ketika hanya ada satu calon. Ini juga penting untuk melihat, sebenarnya bagi masyarakat setempat itu tidak masalah, mau ada satu calon atau dua calon, yang penting itu adil, yang penting itu tidak bermasalah. Apakah ada korelasi yang signifikan? Atau mungkin di lain daerah ada reaksi atau persepsi yang berbeda ketika calon kepala daerahnya cuma satu. Jadi, nah ini kan keterbatasan penelitian yang secara empiris itu seringkali, ya mau tidak mau, dia akan terikat, dari penelitian itu akan terikat pada dimensi ruang dan waktu, kapan penelitian itu akan dilakukan. Jadi ketika akan diambil generalisasi, ini juga harus memperhatikan kapan penelitian itu dilakukan. Mungkin untuk penelitian yang dilakukan secara empiris sekarang, itu renfaat. Tapi ketika itu dilakukan, ini memang 5 tahun, apa yang didapatkan hasil dari penelitian yang sekarang ini jauh berbeda, ada deviasi-deviasi. Nah, itu berarti, buktikan bahwa hukum itu adalah experience. Jadi, bagaimana kita memadukan antara pendekatan doktrinal yang perseptual, yang abstrak, yang berada di tingkat teoritis, dan dibadukan dengan aspek-aspek yang bersifat empiris. Nah, kalau empiris itu, ya itu tadi, kalau menurut saya ya, yang terikat pada dimensi ruang dan waktu, atau saya ambil siapa, kapan, dan di mana. Itu mungkin bisa berubah kalau instrumen penelitiannya, lokasi penelitiannya diganti. Saya kira itu Bu Sofi, mungkin kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irul. Jadi, konteks kita adalah berbicara tentang pedologi. Jadi, secara substantif itu bisa dipikirkan. Bagaimana sebuah substansi yang begitu luas, begitu terbuka, begitu banyak dimensi-dimensinya, itu bisa kita fokus menjadi sebuah perletian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zairul Alam, bahwa di dalam perletian susu legal, itu ada variable-variable. Variable-variable itulah yang akan kita teliti, kita telah, kita amati. Nah, variable-variable ini, itu harus strik. Kita batasi dengan definisi-definisi operasional. Kalau tidak, nanti akan membias dan sulit diukur. Bagaimana sebab itu, di dalam semangat pelitnya susu legal, itu kemampuan, keberanian, kemauan untuk membatasi semangat ini harus besar. Sehingga nanti hasilnya jelas, apa yang mau diukur. Contoh misalnya, kita bicara tentang demokrasi. demokrasi dalam pilkada calon tunggal. Ini dimaksud demokrasi itu apa? Ini harus dibatasi, betul. Harus diberi definisi operasional yang ketat, yang akan kita ukur itu apa sebetulnya. Bisa juga, penelitian nilai, dalam konteks substansi pilkada calon tunggal. Tadi sudah saya sampaikan. Secara historis, dan nilai-nilai yang berdampak masyarakat, di Jawa terutama, istilah bumbu kosong itu sesuatu yang biasa terjadi. Nah, alas itu sekali lagi, dalam konteks penelitian susu legal, semangat yang dan keinginan begitu luas harus dibatasi. Supaya satu, ada kejelasan hasil. Jadi nanti ini menjadi kebenaran penelitian. Hati-hati ya, antara kebenaran penelitian dan kebenaran realnya kan tidak sama. Ini dibatasi. Supaya ada kejelasan, kebenaran penelitian. Jadi hasil dari sebuah penelitian itu. Yang mungkin tidak sama dengan kebenaran realnya. Karena sesuai dengan batasan yang kita lakukan. Yang kedua, efisiensi. Kalau tidak, penelitian kan kebingungan sendiri. Karena banyak hal yang mau diamati, banyak hal yang mau dirangkum. dengan kesimpulannya pasti umum nanti jadinya. Dan ini banyak terjadi dari beberapa amatan. Kesimpulannya menjadi subjektif sekali. Sesuai dengan selera penelitian. Ini sekali lagi menarik ya. Ini hanya sebagai contoh kasus. Tapi memang sebagai sebuah metode penelitian yang susul ikut memang harus ketat di dalam pembatasan. Kalau tidak, banyak hal yang akan diperiksa. Apa sih sebenarnya? Variable apa yang mau diteliti di dalam isu tentang pilkada calon bungal? Ini harus diselesaikan. Ini menurut saya. Di pandangan saya. Oke, di kembangkan lebih jauh. Oh, silakan. Oke, mohon izin Pak Majid. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Mencukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Jairul Alam. Sebenarnya Pak Jairul Alam ini kebagiankan hipotesis dan definisi operasional dalam penelitian sosial-sosial. Pertama, terkait dengan hipotesis apa ini cuma usulan karena hipotesis itu pasti ada kaitannya dengan kerangka penelitian yang kita buat. Asumsi dasarnya adalah seperti membuat pembahasan. Artinya suhu ini Pak Jairul ini memprediksi bahwa jawabannya itu yang ingin dicari adalah ABCD misalnya contohnya. Dan itu bisa jadi itu bisa benar karena kan belum melakukan penelitian dan juga bisa jadi itu salah. Itu namanya sepengetahuan saya itu adalah hipotesis. Sehingga apa mungkin nanti di bab ini dimasukkan misalnya terkait dengan logika terkait dengan silogisme supaya memperkaya kita bahwa hipotesis itu kan artinya memprediksi. Ini terkait dengan hipotesis. Tentu prediksinya tidak asal sembaran karena proposal itu kan sudah ada arah kita ke depan itu seperti apa penelitian desain penelitian yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan definisi operasional yang perlu dijelaskan pula adalah terkait dengan pertanggung jawaban konsep yang akan kita buat yang kita masukkan di dalam judul rencana penelitian yang akan kita lakukan. Pertanggung jawaban konsep ini akan menjadi penting tak kalah nanti dirumuskan dalam definisi operasional. Artinya akan membatasi biar definisi konsep yang kita berikan itu tidak melebar kemana-mana dan hanya khusus dalam konteks penelitian ini. Kalau misalnya di mata kuliah Pak Istri Islam sebelumnya itu minimal kan ada dua konsep kalau misalnya normatif tapi kalau yang socio-legal ini ada dua variable sehingga nanti antara variable yang satu dengan variable yang lainnya itu masih ada hubungan keterkaitan. Tentu yang perlu dimasukkan di bab ini adalah cara merumuskan definisi operasional. Kriterianya seperti apa? Misalnya diambil di judul atau mungkin perlu konsep yang ingin diperjelas yang menjadi poin-poin dalam rencana penelitian ini atau poin-poin dasar yang menjadi inti dari permasalahan yang kita kaji dalam penelitian socio-legal. Tentu ini tidak mudah sehingga di situ perlu diberikan semacam ilmu untuk menyusun itu atau semacam cara untuk merumuskan itu. Karena kalau kita berbicara desain secara utuh tentu bab ini ada hubungan dengan bab-bab yang sebelumnya misalnya tentang karakteristik socio-legal dan pengertian penelitian socio-legal itu sendiri. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Pak Imam. Jadi seperti yang saya sampaikan memang harus ada pengetatan di dalam membatasi semangat. Karena seorang peneliti itu ketika diproposal itu hidalismonya sangat tinggi. Tapi begitu sudah menjalani dan sampai di tahap laporan itu biasanya sudah kehabisan stamina dan nyerah itu. Terserah apakah tanya pemimpin ini sering terjadi jadi memang betul sekali lagi memang harus harus membatasi semangat terus jawal supaya jelasnya mau diukur apa dan variable itu ada tiga tidak ada dua tapi ada tiga dependen dan intervening nanti mungkin bisa ditambahkan di dalam karya tulisnya yaitu saya kira bagus Pak Imam jadi terpenting di dalam penelitian sesuai adalah ada persoalan definisi operasional ada variable ada hipotesis ada temuan ini dan dari beberapa kali saya menguji dengan program yang sangat ketat di dalam sebuah legal vision itu kadang-kadang dia bisa menerima bahwa antara hipotesis dengan temuan itu tidak selalu tercapai dan itu wajar terjadi masih ada komentar dari Pak Sayrun atau dari teman-teman yang lain silahkan sebenarnya yang dikatakan Pak Imam nanti akan saya menjadikan masukan ya nanti dalam review yang lain memang betul kata Pak Dr. Majid definisi operasional ini memberikan batasan terhadap interpretasi tentang variable hipotesa dan asumsi-asumsi yang akan menjadi elemen bangunan desain pelitian kita kalau terlalu luas ini juga nanti juga bisa menghasilkan bias nah mungkin kalau dalam pelitian hukum yang empiris kuantitatif ya itu saya ingat kuliahnya Pak peneliti itu tidak boleh berasumsi tidak boleh berasumsi dalam arti kata ya sudah datanya seperti itu ya kita bertugas secara deskriptif menjelaskan apa hasil dari penelitian yang sudah dilakukan empiris nah ini ini yang mungkin yang membedakan dengan penelitian yang sosio-legal dimana kita tidak hanya mengintasi data-data SETIS bagaimana hasil dari apa itu namanya hasil analisis data secara empiris tetapi kita sudah melakukan penelitian secara doktrinal itu mungkin yang bisa membedakan antara penelitian apa namanya yang bersifat empiris dan sosio-legal saya tidak masuk terlalu dalam ya nanti mungkin selanjutnya Bu satu lagi lupa saya Bu Kairunisa ya atau siapa saya lupa itu nanti mungkin akan ini memang ya ada ada apa namanya nanti ada yang namanya bagaimana sih menentukan variable variable yang baik itu nanti ada uji validitas dan reliability ini tidak saya singgung disini nanti mungkin bisa dieksplorasi ke apa namanya presenter selanjutnya itu mungkin lebih ke aspek teknis tetapi kesalahan dalam menentukan variable hipotesis itu saya tangkap dari maksudnya Pak Imam tadi bisa mempengaruhi bangunan teoretik dan konseptual yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah jadi sebelum dilakukan perlitian observasi survei indep apa namanya wawancra ya itu seharusnya atau sebaiknya bangunan konseptualnya teoretik dan konseptualnya itu sudah mati sehingga nanti dalam mengambil kesimpulan dari hasil analisanya itu bisa bisa valid saya kira itu macet tambahan dari saya terima kasih Pak Erud terkira menarik terutama terkait dengan nanti substansi dari naskahnya itu terutama yang penting nanti bisa menjadi pengetahuan sekaligus sebagai kendali terhadap semangat untuk meneliti dengan pendekatan sosial legal masih ada silahkan saya Pak Majid ya ini siapa Bu Eva dulu ya ya Bu Eva dulu ya terima kasih waktunya Pak Majid izin Pak Irul ingin menambahkan sekaligus mungkin mengonfirmasi karena ada beberapa yang mungkin berbeda dari yang saya baca yang pertama mungkin Pak Irul terkait dengan cara menentukan hipotesis itu mungkin sudah dipaparkan sebelumnya cuman saya mungkin bisa ditambahkan dalam teks yang nanti disusun oleh Pak Irul bagaimana sih cara ideal cara untuk menentukan atau menyusun hipotesis karena tadi kan disampaikan bahwa hipotesis itu biasanya ditarik dari suatu teori atau konsep yang telah ada sebelumnya jadi disampaikan oleh Pak Imam juga mungkin seperti Cilogisno ada premis mayor ada premis minor kemudian konklusinya bagaimana kemudian yang kedua di presentasi yang di-share oleh Pak Irul disana contoh hipotesis yang disampilkan itu kan dalam bentuk kalimat tanya ya kalau tidak salah itu ada contoh hipotesa bagaimana perilaku terkait pembajakan hak cipta itu kan dalam kalimatannya sementara di buku Tanafia Faisal ini saya menemukan bahwa batasan suatu hipotesis itu berupa pernyataan yang bersifat deklaratif jadi bukan pertanyaan mohon dikonfirmasi apakah hipotesis itu seharusnya berupa pertanyaan atau pernyataan karena di buku Tanafia Faisal dan beberapa penelitian yang pernah saya lihat hipotesis sebagian besar berupa pernyataan bukan pertanyaan kemudian definisi terkait dengan sistematika yang dalam buku itu kan yang di sistematika yang sudah dibagikan dan kita sepakasi itu kan bagian Pak Irul itu adalah hipotesis dan definisi operasional dalam penelitian sementara yang saya lihat dari slide itu yang disusun oleh Pak Irul adalah desain penelitian jadi apakah desain penelitian itu sama dengan definisi operasional karena tadi kan pembahasannya Pak Majid seolah-olah desain operasional itu merupakan batasan atau ruang lingkup yang akan menemukan arah dari suatu penelitian mungkin bisa dikonfirmasi Pak Irul terima kasih ya terima kasih Mbak Eva sekalian mungkin Bu Ika dulu ya pada dasarnya apa Pak hampir mirip apa yang disampaikan Pak Imam sama Mbak Eva intinya mengenai urgensi hipotesa dalam sebuah penelitian sosial legal itu seperti apa karena bayangan saya kan dan seperti yang disampaikan di suananya kecil ya Pak sebagaimana yang sudah disampaikan di kelas-kelas sebelumnya bahwa buku yang akan kita susun ini kan dijadikan pedoman penulisan untuk melakukan penelitian baik yang sifatnya normatif doktrinal ataupun non-doktrinal di sini sosial legal seperti itu jadi memang ya kita lebih juga menampilkan hal-hal yang sifatnya teknis apa misalnya hipotesa kenapa perlu hipotesa dalam sosial legal urgensinya seperti apa kemudian fungsinya hipotesa dan tujuannya menyusun hipotesa sampai kemudian bagaimana kita menentukan hipotesa dan kemudian tadi Bu Sofi mencontohkan kalau misalnya penelitian yang dengan tema isu pilkade dengan satu calon bagaimana penyusunan hipotesanya seperti itu nah kalau masalah contoh mungkin terserah kita ya terserah dari penyusun penulis bagaimana merumuskan hal itu itu yang pertama kemudian yang kedua adalah saya coba melihat kalau di penelitian doktrinal kan secara spesifik ditentukan saya misalnya kebagian metode penelitian doktrinal tapi ketika sosial legal itu kan tidak ada bab tersendiri mengenai metode penelitian sosial legal tapi kemudian itu sudah dibagi-bagi dalam misalnya Pak Iru lipotesis kemudian nanti selanjutnya teori data dan sebagainya nah padahal sebenarnya saya ini agak curcol lah istilahnya ketika menyusun penelitian empiris itu Pak Pak Majid pendekatannya itu pasti menggunakan pendekatan sosial legal pendekatan sosiologis normatif misalnya seperti itu padahal kan tidak cukup di situ padahal di sana juga ada aspek-aspek lain yang digunakan misalnya tadi yang dicontohkan Pak apa namanya Bu Sofi itu kita isu hukumnya adalah pilkada satu calon tapi kemudian kalau menggunakan sosial legal kan apakah aspek normatifnya mengiakan tapi faktor-faktor apa saja mendukung tadi Pak Majid menyampaikan aspek historis nah ketika mengkaji aspek historis kan ada ilmu sejarah yang harus kita gunakan di sana ada teori-teori saya dan pendekatan-pendekatannya sendiri apakah tidak sebaiknya juga kita ada satu bab tersendiri yang mengkaji metode penelitian dan pendekatan dalam sosial legal disertai dengan contoh-contoh penelitiannya kemarin juga misalnya Pak Irul kita diskusi tentang kebebasan berpendapat itu kan teman-teman ketika ngomong bagaimana mengukur pemahaman masyarakat untuk melihat apakah negara sudah mengakomodir kebebasan berpendapat seperti itu kemudian muncul teori teori persepsi di sana nah ini kan pendekatannya juga berbeda bagaimana mengurekan itu dalam sebuah metode penelitian saya bertanya ini Pak mungkin itu dari saya ya pertanyaan ya pertanyaan sekaligus wanti-wanti bahwa sebuah penelitian sosial legal itu banyak aspek yang harus diperhatikan memang begitu karena kita akan mengukur tidak asumtif oke nanti kita diskusikan lebih jauh Pogo sampai Pak 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 Roh silakan terima kasih atas waktunya Bapak Anton Majid sebenarnya saya tidak mau mengusulkan berkaitan dengan masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Bapak Cairul cuman saya ingin bertanya saja Pak tadi sudah sedikit disinggung oleh ITIAS berkaitan dengan referensi hipotesis itu karena banyak dari beberapa referensi khususnya di fakultas syariah di UIN itu ketika pendekatannya juga pakai katakan penelidikan hukum empiris atau sosial legal itu seringkali tidak dipakai yang namanya hipotesis nah apakah yang saya tanyakan itu apakah hipotesis ini menjadi sebuah keharusan ataukah hanya sebatas menyesuaikan dengan konteksnya saja itu yang pertama yang kedua tadi Bapak Cairul Pak Cairul itu di dalam slide-nya tadi ada pembahasan tentang jenis-jenis penelitian sosiologis nah ini justru membingungkan saya berkaitan dengan fokus kita ketika kita melakukan sebuah kajian berkaitan dengan sosiologis apakah jenis-jenis penelitian sosiologis itu sebenarnya adalah penelitian hukum empiris karena saya juga pernah membaca berkaitan dengan objek penelitian hukum empiris salah satunya itu mengukur terhadap dampak utuh dan efisiensi itu sendiri mungkin bisa diperkirlas lagi begitu Bapak terima kasih atas satunya mohon maaf Assalamualaikum saya kira memang perlu kliren nanti dari penulis tentang penelitian juridis empiris yang ini sudah jadi kritmerk di S1 juridis empiris itu apakah sama dengan susu legal nanti perlu di kliren ya pokok Pak Irun ada tanggapan singkat saja karena waktunya sudah terima kasih Bu Eva sebenarnya apakah hipotesa itu harus dibentuk kata tanya itu sebenarnya setahu saya memang hipotesa itu seperti hipotesa yang pertama jadi itu umpamanya kalau kata tanya nanti bisa diubah menjadi pernyataan yang di slide saya itu sebenarnya hanya untuk memudahkan pemahaman saja untuk menjelaskan permasalahan sehingga saya membuat dengan kata tanya saya lihat memang hipotesis kebanyakan tidak berupa kata tanya saya setuju jadi tapi nanti redaksinya akan berubah pertama bisa diteliti yang pertama apakah dua variable itu ada ada korelasinya apa tidak saling mempengaruhi apa tidak itu yang pertama apakah perubahan undang-undang akan berubah pada perilaku ini pengaruhnya apa enggak itu pertanyaan yang pertama jadi nanti hipotesisnya bagaimana bagaimana hubungan perubahan peraturan perundang-undangan dengan perilaku masyarakat atau juga bisa dititip apakah hubungan itu bersifat linier atau tidak maksudnya linier itu begini kalau variable satunya positif maka variable yang lain variable dependennya juga positif jadi itu berbanding lurus tapi ada juga yang berbanding terbalik ini mengetahui pola hubungan variable jadi nanti di hipotesisnya begini lain lagi dengan pengetatan pengaturan akses internet akan berpengaruh secara negatif terhadap kebebasan berpendapat jadi pengaruhnya itu tidak sama-sama positif tetapi kalau naik yang satu turun jadi ada pola pengaruh yang berbeda-beda atau juga hipotesisnya begini jadi jadi yang diteliti bisa apakah ada hubungan yang pertama antara variable satu dengan variable kedua yang kedua ada pengaruh terus siap bagaimana atau siapa variable mana yang pengaruhnya lebih dominan nomor tiga faktor apa yang paling berpengaruh itu kalau variablenya lebih dari satu apa namanya variable independennya lebih dari satu itu pola-pola itu nanti dinyatakan dalam suatu hipotesis yang bukan yang berupa pernyataan jadi pernyataannya pengaturan pembatasan akses internet di Papua berpengaruh pada akses atau berpengaruh kepada pelaksanaan kebebasan pendapat untuk warga negara yang tinggal di Papua itu hubungannya berarti tidak linier tapi saling kalau yang satu dipertat yang satu akan apakah itu nanti meneliti tentang pola hubungan terus nanti mungkin juga bisa diteliti apakah memang kebebasan dalam konteks ini apakah memang pola pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah pola yang tepat apakah tidak ada alternatif yang lain nanti juga bisa dinyatakan dalam hipotesis yang berupa pernyataan jadi itu nanti akan saya revis memang pertanyaan untuk memudahkan pemahaman saja terus dari Bu Ikenantia saya setuju cuman ya nanti dibagi-bagi mungkin kita berkumpul biar tidak redanden ya terus terkait dengan definisi operasional memang betul ya nah tapi begini Bu Eva definisi operasional itu nanti kalau saya tulis defini jadi saya tidak mau terjebak nanti definisi operasional definisi operasionalnya itu nanti saya nanti hanya menulis hipotesa adalah variable adalah variable independen saya tidak mau terjebak di situ karena nanti definisi operasional itu dari skop penelitian yang akan diambil sejauh mana definisi operasional yang diambil itu seperti katanya Pak Dr. Majed tadi tergantung dari ruang lingkup penelitiannya jadi yang membatasi definisi operasional itu adalah peneliti sendiri tergantung dari ruang lingkup penelitian atau fokus penelitian yang akan diambil jadi namanya variable A ini saya batasi definisi operasionalnya hanya variable tertentu harus dipahami variable ini seperti ini seperti ini dan seperti ini tergantung dari apa namanya objek kajiannya jadi saya tidak saya tampil memang itu kesannya lebih ke desain penelitian bukan definisi operasional tetapi saya juga tidak bisa membuat definisi operasional karena luas sempit dan luasnya itu tergantung objek penelitian mungkin akan saya yang akan saya beri contoh suatu penelitian tertentu ya sehingga bisa menjelaskan apa namanya ruang lingkup atau pembatasan dalam definisi operasional Pak Faroh terima kasih masukannya nanti akan saya perbaiki terima kasih Pak Majid terima kasih saya kira sudah banyak masukannya jika lagi semangat harus tetap dibatasi dengan tujuan penelitian yang jelas dengan batasan yang jelas supaya nanti tidak kehabisan nafas di kesimpulan jadi kebingungan tersendiri bagi penelitian saya kira itu untuk Pak Irul berarti rencana kapan ini ketemu real ketemu untuk sinkronisasi tidak jadi tanggal 4 kalau tanggal 17 itu sekalian ngumpulkan tugas bagaimana Pak apa bisa jadi apa kan sudah jadi berarti ya sebelum itu mestinya ya mogolah terserah karena ini sifatnya sekaligus apa ya rekreatif jadi ketemu kangen-kangenan karena tidak pernah ketemu biar tahu oh tiba-tiba Mas Kukul kayak ngunduh biar sekaligus refreshing Mas Kukul tidak terkungkung di Solo aja ya 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 sehat Mogo kalau misalnya sebelum tanggal 17 supaya apa tanggal 17 itu sudah sudah real baik Mogo topik berikutnya silahkan nanti kalau misalnya lebih dari jam 17 gak apa-apa ya silahkan aja kalau mau diperlukan tapi kalau hukum ya kita selesaikan jam 17 silahkan ya izin Pak Majid giliran yang ke-10 ini saya Pak Majid dan kawan-kawan juga saya mau izin juga share apa ini slide ya apa sudah kelihatan ya teman-teman sudah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua saya kebagian di bab yang ke-10 tepatnya membicarakan disitu tentang teori dalam penelitian sosio-legal buku yang direncanakan ini tampaknya memang lebih mengistimewakan tampaknya ini mengistimewakan mohon maaf nih kalau saya salah mengasumsikan lebih mengistimewakan terhadap penelitian sosio-legal karena di dalam sosio-legal sendiri dibagi bab secara tersendiri berbeda dengan doktrinal kemarin secara umum saja nah kali ini saya memang kebagian teori dalam penelitian sosio-legal tentu dalam membuat ini juga saya mengacu kepada kajian-kajian terdahulu kawan-kawan yang terakhir Pak Airul itu belum masuk itu saya belum dapat ini mudah-mudahan ini dapat diperkaya lagi nanti setelah saya presentasikan yang pertama saya bicara pendahuluan tentang teori itu teori itu merupakan komponen dasar dalam suatu penelitian dan sebagai salah satu tanda atau bukti dari sebuah penelitian yang bersifat ilmiah jadi dengan teori itu mengklasifikasikan bahwa penelitian itu adalah penelitian yang ilmiah bukan penelitian yang sekedar tulisan-tulisan biasa saja tapi ini adalah tulisan yang bersifat ilmiah sebuah teori dalam penelitian memegang kedudukan yang amat penting hal ini karena pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kajian yang menerapkan pola berpikir dari aspek umum dan aspek khusus nanti akan saya kembangkan lagi dalam pendahuluan ini jadi saya melihat mengubahkan bahan-bahan dari beberapa bahan yang pada intinya bahwa teori itu lahir dari adanya suatu konsep pemikiran-pemikiran atau renungan-renungan yang mendalam akan suatu fenomena yang dituangkan dalam suatu narasi lahirlah sebuah teori kata ayal teori itu lahir dari filsafat ilmu-ilmu filsafat kemudian secara umum teori merupakan kumpulan atau seperangkat konsep pengertian atau penjelasan yang disusun secara sistematis sehingga dari teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian tertentu lebih lanjut saya mencoba mendefinisikan teori saya mengadop beberapa pengertian banyak sekali pengertian atau definisi tembisi teori diberikan oleh pakar ini penting menurut saya definisi ini untuk mengkategorikan memilah-bilah teori-teori itu apa yang bisa dikatakan teori dan apa yang tidak bisa dikatakan teori jadi pertama saya mengambil pengertian teori menurut korbita menurut korbita biar georgio korbita definisi teori dari beberapa hal sebagai berikut misalkan satu set proposisi yang terhubung secara organik kemudian dia memiliki tingkat abstraksi dan generalisasi yang lebih tinggi dari kenyataan empiris kemudian berasal dari pola empiris jadi kenyataan yang ada kemudian bersifat prediktif dan dapat diuji dapat disanggah dapat dibenarkan juga kemudian teori menurut Kalinger teori itu merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan kerangka teori yang disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan bahwa perspektif yang digunakan itu dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Kemudian, saya mengambil pengertian dari Ari dan kawan-kawan. Teori merupakan sebuah seperangkat konstruksi, konsep, dan proposisi yang saling terkait, yang menyajikan penjelasan fenomena dan membuat prediksi tentang hubungan antara variable yang relevan dan dengan fenomena yang tersebut. Hampir sama pengertiannya juga menurut Suhar Saputra. Biasanya sebuah teori itu terdiri dari sekumpulan konsep juga yang lazimnya diikuti oleh proposisi antara konsep sehingga tergambar suatu hubungan yang logis dalam suatu kerangka berpikir. Kemudian, ini banyak sekali nih, mohon maaf, kawan-kawan, untuk memperkaya saja, nanti boleh dikasih masukkan. Teori menurut Kenneth, teori merupakan suatu upaya untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu, serta harus dapat diuji. Suatu pernyataan yang tidak dapat menjelaskan dan memprediksi bukanlah teori. Lebih jauh Kenneth menyebutkan bahwa komponen-komponen dasar dari teori adalah konsep, komponen dasarnya, dan variable. Ini menurut James, a theory can be defined as a set of propositions that explain the relationship among observant phenomena. Such general explanation of behavior can be used in many contexts and have more utility for a large number of people. Ini banyak sekali. Kemudian, pada intinya saya menyimpulkan, merujuk dari pengertian-pengertian di atas itu, teori dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teori terdiri dari sekumpulan konsep yang umumnya diikuti oleh relasi antara konsep sehingga tergambar hubungannya secara logis dalam suatu kerangka berpikir tertentu. Ada pun pernyataan yang menggambarkan hubungan antara konsep disebut proposisi. Dengan demikian, konsep merupakan himpunan yang membentuk proposisi, sedangkan proposisi merupakan himpunan yang membentuk teori. Jadi, alur-alurnya nanti. Kemudian, saya ini agak terbatas dalam membuat diagram itu. Mungkin nanti lebih lanjut akan saya buatkan alur-alur lahirnya sebuah teori, dan seterusnya. Lalu dapat dijelaskan di sana nanti syarat teori. Milan dan Schumacher di dalam bukunya yang berjudul Research in Education, A Conceptual Introduction menyatakan bahwa sebuah teori itu harus memiliki empat syarat, paling tidak. Pertama, teori harus memberikan penjelasan sederhana tentang hubungan yang dapat diamati dan relevan dengan masalah khusus. Yang kedua, teori harus konsisten dengan hubungan-hubungan yang teramati, yang diteliti, dan pengetahuan yang telah mapan, yang sudah ada, teori-teori yang sudah ada, atau informasi-informasi yang sudah ada. Yang ketiga, teori masih dianggap sebagai penjelasan sementara, dan harus memberikan cara dan peluang untuk pengujian dan revisi. Mungkin ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya yang dianur Pak Herul, yang dibahas oleh Pak Herul, tentang hipotesa itu. Bahwa teori juga nanti berfungsi sebagai prediktif, dia memperkirakan apa yang terjadi ke depannya. Jadi mungkin itu bisa disinergikan dengan bahasan-bahasan Pak Herul. Teori harus memberikan stimulasi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang diperlukan. Ini syarat dari teori, menurut Macmillan. Masih menurut Macmillan, kriteria teori itu sendiri, bahwa sebuah teori harus dapat menjelaskan fakta-fakta yang dapat diamati berkaitan dengan masalah tertentu. Di dalam hal ini, sebuah teori harus dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Namun harus diingat bahwa penjelasan mengenai sebuah persiwa harus diusahakan dalam bentuk sederhana. Hal ini agar sesuai dengan persip parsimony sebagaimana dikembangkan oleh hari dan orang. Nah ini sebuah teori harus konsisten dengan fakta yang sedang diamati dengan teori yang sudah ada dalam body of knowledge. Ini saya lebih fokus kepada teori-teori yang lahir pada metode apa namanya, sosio-legal. Jadi lebih kepada empiris. Saya ambil pendapat ini karena memang kriteria ini lebih tepat untuk dipakai teori-teori sosio-legal. Sebuah teori harus dapat diklarifikasi oleh ilmuwan lainnya. Artinya bisa diklaim, ditentang, didukung, ataupun diperifikasi. Hal ini terkait dengan prinsip ilmu pengetahuan, yaitu verificibility of claim. Jadi teori itu tidak serta-merta bisa benar pandangannya, bisa dalam pandangan lain bisa juga salah. Jadi sangat terbuka untuk mendapatkan kritik. Sebuah teori harus mampu memicu penemuan baru dan menunjukkan area baru untuk diselidiki secara ini. Ini fungsi teori. Eksplanatif yang pertama, menjelaskan. Ini juga yang biasa disebut oleh para peneliti bahwa teori itu sebagai pisau analisis. Dia harus mampu menjelaskan. Mampu menguraikan persoalan-persoalan yang dihadapi ataupun yang menjadi objek penelitian seorang peneliti. Maksudnya bahwa sebuah teori haruslah mampu menjelaskan hubungan antara pesiwa yang lain yang terdapat dalam pengalaman empiris. Jadi secara sederhana, eksplanasi ini merupakan pernyataan tentang hubungan tertentu untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang dapat diamati. Di sisi lain, misalnya kemampuan eksplanatif ini, satu teori ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kesederhanan strukturnya. Jadi teori itu memiliki struktur juga yang harus sederhana. Kemudian kecermatan penjelasan. Yang ketiga, relevansinya terhadap fenomena sosial. Ini fungsi teori ini lebih teori-teori yang akan kita gunakan adalah untuk penelitian sosio-legal. Teori sering disebut sebagai pisau bedah fenomena. Sekaligus pisau analisis data dalam rangka konstruksi teori baru, temuan. Ini menurut Kasiram. Landasan teori dimanfaatkan juga sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Sehingga dengan pengertian eksponatif ini, fungsi eksponatif ini, teori biasa dikatakan sebagai pisau analisis dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan objek penelitian. Kemudian ada fungsi prediktif. Ada tiga fungsi teori ini, eksponatif, prediktif, dan kontrol. Yang prediktif, jika suatu teori dapat menjelaskan hubungan antara satu parabel dengan parabel lainnya, maka secara otomatis teori tersebut akan dapat membuat perkiraan terhadap hubungan dua parabel tersebut. Ini yang mungkin ada kaitannya dengan bahasan Pak Airul tadi, bahwa teori juga bisa melahirkan sebuah hipotesa-hipotesa. Ini dari fungsi teori ini masih Mick Mellon ini, pendapatan Mick Mellon, saya kutip, saya menyederhanakan saja sehingga membuat poin-poin ternyata. Mungkin nanti dalam nesenerasikan lebih luas. Eksplanasi bersifat positif, ada pun prediksi bersifat probabilitas. Eksplanasi bersifat positif, kemudian untuk yang prediktifnya bersifat probabilitas. peluang kemungkinan-kemungkinan. Misalkan saya ambil contoh, jika langit mendung dengan awan hitam yang menutupinya, maka akan turun hujan. Nah, dari contoh ini, langit itu adalah fakta yang dapat diukur, tapi turun atau tidaknya hujan itu bersifat kemungkinan, probabilitas. Nah, ini yang prediktif. Teori bisa mengungkapkan ini, peluang itu. Seberapa besar itu bisa terjadi, nah, itu akan menjadi hipotesa bagi sebuah penelitian. Dari teori-teori inilah. Apakah dia terbukti, maka dia menjadi tesa, tesis. Kalau dia terbukti, maka menjadi antitesis, hipotesisnya. Kemudian prediksi dengan sifatnya, yang probabilitas tersebut dapat diterapkan dalam tiga situasi, yaitu untuk masa depan, masa sekarang, dan juga masa lampau. Untuk masa lampau, untuk hal-hal yang dijelaskan di situ, hal-hal yang kemungkinan yang missing dari perjalanan sejarah, sehingga hanya bisa diprediksi-prediksikan saja. Fungsi yang terakhir adalah fungsi kontrol. Teori tidak hanya menjelaskan dan memperkirakan, tetapi juga mampu mengendalikan peristiwa, supaya tidak mengarah pada hal-hal yang dikatakan. Jadi fungsi teori ini adalah membangun konstruksi yang positif juga. Kemudian masih bersifat umum saya untuk memperkaya ini. jenis-jenis teori. Nah, ini terkait dengan jenis teori ini dan dikatanya ada beragam pendapat dari para ahli ini. Saya coba rangkum semuanya. Di antaranya klasifikasi dari GUS dan Lekomte yang membagi teori itu ke dalam empat jenis tingkatan. Kemudian Teja Mulya Harjo yang membaginya ke dalam tiga tingkatan. Kemudian di sisi lain ada klasifikasi yang diberikan oleh Robert Merton Robert Kimerton di dalam bukunya Social Theory and Social Structure yang membagi teori ke dalam tiga tingkatan. Tetapi ditambah oleh Walker menjadi empat tingkatan. Ini saya paparkan berikut ini. jenis-jenisnya menurut GUS dan Lekomte itu membagi ada empat tingkatan jenis dan tingkatan teori. Ada Grand Theory ada Theoretical Theory ada Formal and Middle Range Theory ada Substantie Theory. Lekomte mengatakan bahwa Grand Theory itu sistem yang secara ketat mengaitkan proposisi-proposisi dan konsekuensif yang abstract tingkat keabstrakannya lebih tinggi ini. Sehingga dapat digunakan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memprediksi secara komprehensif sejumlah fenomena secara non-probabilitas. Kemudian, Trotical Theory. Keterhubungan yang longgar, tidak ketat antara sejumlah asumsi, konsep, dan proposisi yang membentuk pandangan ilmuwan yang tentang dunia, misalkan, tentang alam. Formal yang ketiga adalah Formal and Middle Range Theory. Ini Formal dan Middle Range Theory ini menengah, tingkatnya menengah, merupakan proposisi yang berhubungan, yang dikembangkan untuk menjelaskan beberapa kelompok tingkah laku manusia yang abstrak. Kalau teori-teori yang lahir nanti, ini yang saya belum manu, nanti memudahkan diperkaya oleh teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat menurut Lecomte adalah Substantive Theory. Merupakan teori yang paling rendah tingkatannya, abstraksinya, tingkat abstraksinya lebih rendah, artinya lebih banyak tingkat keterpakaiannya, tingkat kenyataannya, dan sangat terbatas dalam keumuman jurnalisasinya. Kemudian saya mengambil juga memaparkan jenis dan tingkat teori menurut Teja Mudiharjo. Teja Mudiharjo, ini aku lihat di kamar begini, jadi cerita ini. Teori Indu, ada tiga tingkat menurut Mudiharjo, teori Indu, ada teori formal dan tingkat menengah juga, ada teori Substantive. Teori Indu Teja Mudiharjo mengatakan bahwa merupakan sistem pernyataan yang saling berhubungan erat dan konsep abstrak yang menggambarkan, prediksi, dan menerangkan secara komprehensif hal-hal yang luas tentang gejala-gejala yang tidak dapat diukur, tingkat kemungkinannya. Misalnya teori belajar. Nah, kemudian teori Indu ini dapat dikembangkan atau dijabarkan ke dalam model-model teoritis yang menggambarkan seperangkat asumsi, konsep atau pernyataan yang saling berkaitan erat yang membentuk sebuah pandangan tentang kehidupan atau suatu masalah. Teja menggunakan istilah Indonesia Teori Indu, Grand Theory kalau di Komte. Kemudian teori formal dan tingkah menengah merupakan pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan yang dirancang untuk menerangkan suatu kelompok tingkah laku secara singkat. Misalnya teori konstruktivisme menurut Jean Paget itu. Dan teori subsantit. Teori ini menjelaskan pernyataan-pernyataan dan konsep-konsep yang saling berhubungan yang berkaitan dengan aspek-aspek khusus tentang suatu kegiatan. Jadi ini saya ambil karena memang lebih dekat kepada penelitian sosio-legal. Kemudian ya Pak Denny bisa dipersingkat ya. Saya jenis-jenis teorinya saya lewatkan Pak ya. Ini banyak. Jadi pada prinsipnya kita menggunakan Grand Theory yang menurut Merton, Grand Theory. Ada Middle Range Theory. Kemudian ada practice theory. Nah, masuk dalam teori dalam penelitian sosio-legal. Metode sosio-legal mengacu pada bagian-bagian ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum. Proses hukum atau sistem hukum. Perkataan ini menggabungkan konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkaji fenomena hukum. Jadi sosio-legal harus kita sepakati dalam buku ini adalah merupakan penelitian hukum juga. Tapi penelitian hukum dengan menggunakan teori-teori atau pendekatan-pendekatan ilmu sosial lainnya. Jadi interdisipliner di sini. Sehingga tidak lagi terisolasi dari kotak-kotak sosial, politik, jadi ilmu sosial itu di mana fenomena hukum tersebut muncul. Jadi yang membedakan sosio-legal itu adalah adanya kombinasi antara teori-teori hukum dan teori-teori ilmu lainnya. Jadi disebutlah penelitian interdisipliner. Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum ini diperlukan untuk mengetahui isi dari legalisasi, legislasi, dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari. Dan bagaimana hubungan hukum dengan kontek kemasyarakatan. Jadi ingin dikatakan bahwa kalau kita hanya mengkaji masalah hukum itu dari sisi doktrinalnya saja, itu tidak akan mampu mengetahui bagaimana hukum itu bekerja di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang perlu dikembangkan penelitian-penelitian yang bersifat sosio-legal. Agar mengetahui apakah hukum itu sudah bekerja di masyarakat, bagaimana sikap masyarakat terhadap adanya hukum dalam hubungannya satu sama lain. Kemudian saya mengacu kepada yang sudah dipresentasikan oleh Pak Setiawan. Ini karena kita terintegrasi dalam menyusun buku ini. Memang semacam bunga rampai, tapi satu sama lainnya berkaitan. Jadi saya mengacu kepada itu yang sudah dijelaskan Pak Setiawan yang membagi ada empat karakter itu ya. Salah satunya ada teori ada dalam karakter dua itu pendekatan teori-teori sosio-legal. Sosiological Eurisprudence. Teori yang digunakan di situ dikatakan oleh Pak Setiawan ada teori efektivitas hukum. Adalah teori mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus dalam kajian teori ini. Yang pertama, keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Kedua, kegagalan di dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini dalam sosiological Eurisprudence. Kemudian ada teori teori hukum dan pembangunan yang dipelopori oleh Prof. Mokhtar Kusuman Manja di tahun 70-an. Dalam Lilik Mulyadi mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat. Termasuk masyarakat yang sedang membangun karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun yang sedang membangun itu perlu mendapatkan keteraturan di dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi konsep teori hukum pembangunan itu yang menurut Mokhtar Kusuman Manja ini ada, tetap ada, karena ini konsep teori hukum dan pembangunan memang lahir dari faktor kondisi masyarakat Indonesia. Dan memang ini khusus untuk masyarakat Indonesia. Jadi tetap ada dan sampai saat ini masih dipergunakan. Jadi teori ini biasa dipakai, bisa dipakai dalam satu penelitian sosio-legal. Kemudian ada teori konflik dalam sosiologi hukum. Dari teori-teori sosiologi hukum muncul teori konflik. Adalah teori memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan. Tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut Marx, masyarakat selalu berada dalam situasi konflik karena selalu ada yang berkuasa dan yang dikuasai. Apa yang disebut dengan perilaku menyimpang adalah perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Jadi teori ini juga bisa dipakai dalam penelitian sosio-legal. Kemudian teori struktural atau strukturisasi adalah teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen tanpa memberikan keunggulan pada keduanya. Jadi satu sama antara struktur dan agen sama tingkatannya. Teori ini diusulkan oleh sosiolog Anthony Gidden yang menulis dalam buku The Constitution of Society. Mungkin nanti di dalam narasi akan saya jabarkan lebih lanjut teori-teori ini. itu juga itu saja sementara Pak Doktor Majid dan kawan-kawan sekalian yang dapat saya sampaikan singkat ini mungkin untuk ini saya sangat memahami banyak sekali kekurangan khususnya dalam ingin membagi sebenarnya teori-teori apa namanya sosial legal itu ke dalam tiga tingkatan tadi yang dikatakan Nerton bahwa ada grand teori grand teori-nya apa-apa saja middle range teori-nya apa saja subjek subjek teori-nya apa-apa saja nah itu yang saya belum sampai ke sana mohon maaf Pak Majid mungkin keterbatasan referensi yang saya dapat sehingga ini belum saya paparkan tapi niat saya sudah ada insya Allah mungkin dalam menarasikan nanti dalam bentuk tulisan akan saya paparkan semuanya terima kasih dari saya cukup mohon masukannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi Pak Denny sudah selesai ini naskahnya tinggal berangkai sudah lengkap sekali baik secara umum nanti substansi dari materinya Pak Denny ini ada kita bagi menjadi tiga dari oleh pengertian dan macamnya kemudian fungsinya fungsinya itu terkait dengan teori sebagai alat analisis sebagai pembatas isu dan sekaligus sebagai alat untuk memunculkan isu saya kira ini juga perlu ditegaskan di dalam kajiannya Pak Denny nanti ya dan yang terakhir yang saya kira nanti perlu ini saya kira penting itu bagaimana cara menggunakannya ini mungkin perlu ditambahkan di dalam tulisannya Pak Denny adalah setelah kita mengetahui pengertian dan macamnya kemudian tahu fungsinya bagaimana cara penggunaannya itu batasan-batasan di dalam cara penggunaannya tentunya diskusinya sepatnya umum saya kira itu pengantar saya silahkan kalau ada masukan pertanyaan atau diskusi silahkan monggok Pak Denny materinya luar biasa cuma begini Pak Denny sebaiknya memang perlu dikutip apa itu teori perbedaan teori dengan konsep itu seperti apa tapi lebih bagus nanti difokuskan kepada yang dikatakan oleh Pak Majid tadi itu teori-teori di bidang misalnya kalau saya mengusulkan sistematika di Banyu Pak Denny itu memang yang pertama itu memang harus pengertian dulu dimulai dari pengertian baru memang yang kedua itu memang masuk fungsi dan kegunaan teori caranya memang itu harus dipelajar seperti apa mungkin lagi ditambah beberapa contoh teori dalam penelitian sosial legal kalau misalnya contoh misalnya teorinya Mukhtar Kusumat Majah hukum pembangunan yang asalnya dari Roskupon bahwa hukum sebagai alat rekasi sosial itu juga bisa digunakan di penelitian hukum normatif apabila ingin mengkonstruk norma apabila norma itu kosong apakah sebaiknya misalnya contohnya itu yang pasti terkait dengan penelitian sosial legal misalnya teori yang lama yang masih sering digunakan oleh teman-teman itu misalnya teorinya Lauren Fittman teori sistem misalnya terus dikembangkan lagi ada teorinya Suriyono Cukanto lima faktor itu tambah lagi teorinya Bagirmanan yang tujuh faktor itu bahkan sampai perkembangan terakhir itu Sudar Yati Hartono itu sudah sepuluh faktor pembentukan yang dikenal dengan sebutan efektivitas hukum itu pasti sosial legal maksud saya begitu ketempatan memberikan contoh itu penting bahwa memang ini adalah ranah sosial legal kalau misalnya terbagi ada grand teori ada middle range teori ada up late teori sebenarnya ini kalau misalnya menurut penjelasan Sukarmi itu penggunanya dalam penelitian disertasi itu kan sebenarnya maksat umpap yang penting bagi saya itu penggunaan teori itu masalahnya jelas dan dikaji dengan teori yang relevan artinya nanti di Pak Deni itu ada satu sebab khusus yaitu relevansi penggunaan teori dengan permasalahan yang dikaji karena ini penting kalau misalnya membahas misalnya rasiologis pasti yang digunakan itu landasan pemikiran kalau misalnya ingin membentuk konsep atau mengkonstruk hukum biasanya yang digunakan itu misalnya ada teori politik hukum ada teorinya mukta karena itu penting jadi sebab yang saya masukkan itu adalah relevansi penggunaan teori dengan masalah yang dikaji tentu nanti ada contoh-contoh yang relevan sehingga buku ini punya daya tawar yang menarik mungkin itu saja tambahan dari saya Pak Majid yang Pak Majid itu sudah masuk di sistem adika yang itu terima kasih terima kasih Pak Imam untuk menajamkan substansi dan sekaligus kegunaannya saya kira bagus masih ada lagi izin Pak Majid mau menambahkan kalau melihat temanya Pak Denny ini saya jadi bingung apakah ini setelah saya harusnya tanya karena saya sudah mulai detail terus ini jadi general lagi karena nanti setelah saya ya mungkin Eva itu lebih ke tataran yang lebih praktikal kalau menurut saya Pak Denny ini terkait sama lebih banyak irisannya sama materinya Pak Setiawan kalau menurut saya jadi mungkin penataan nya itu seperti itu atau mungkin ada penafsiran yang lain yang dimaksud dengan teori sosial legal itu apa jadi maksudnya koherensi penataannya itu apakah harus membaca materinya Pak Setiawan dan Pak Denny diubah ke penentuan hipotesis dan lain sebagainya ataukah setelah saya kalau menurut saya sebelum sebelum bab saya kalau menurut saya Pak Pak Dr. Majid mohon maaf ini masukkan terus yang kedua mungkin apa namanya proporsi kajian tentang teori ciri-ciri teori ini tidak terlalu banyak enggak enggak maksudnya elaborasinya yang mendetail justru perkembangan teori-teori atau pendapat pendapat serjanya sosial legal research atau justifikasi secara teoretik terhadap pelitian sosial legal itu mungkin jauh lebih relevan jadi itu memberikan fondasi bagi pembahasan selanjutnya supaya nanti tidak terkesan meloncat ini kok tiba-tiba kok penelitian hukum kok ada hipotesis kok ada variable dan lain supaya justifikasi teoritisnya bangunan konstruksi pemikirannya justru dipak setiawan sama materinya Pak Deni jadi mungkin kalau menurut saya usul saya ya itu mungkin nanti di babnya Pak Deni lebih banyak mengelaborasi ya apa namanya kalau Pak Setiawan mungkin jenisnya pengertiannya atau mungkin nanti Pak Deni tipologi atau teori-teori yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial legal research seperti pendapatnya Pak Imam jadi porsi porsi apa kajian atau pembahasan tentang teori apa yang serata teori itu tetap relevan tetapi porsinya tidak terlalu banyak langsung ke apa namanya teori-teori sosial legalnya yang yang banyak tapi tapi Pak Deni sudah apa namanya ada disclaimer ya sama Pak bahannya juga sulit memang saya juga sulit carinya Pak Deni ada sebenarnya ada Pak Deni tapi bahasa Inggris itu loh ya Inggris Timur ini yang jadi pusing ada ada sebenarnya ya nanti pelan-pelan nanti kita bahas pelan-pelan di highlight apa apa keywords-nya poin-poinnya nanti sehingga sehingga tidak saja integral tapi coherent coherent itu enak nyambungnya bridging-nya dari bab 1 ke bab selanjutnya tidak saja lengkap tidak coherent tapi monggo-mongon nanti bagaimana Pak Deni dan teman-teman nanti merumuskan supaya tidak terlalu juga tidak ya berbobot lah saya kira begitu Pak dokter Majid Pak Deni dari paparan yang terakhir dan pernyataan teman-teman terakhir maka pertemuan langsung menjadi keharusan jadi supaya betul-betul penataan substansi penataan sistematika itu harus dilakukan harus ketemu monggo dirancang soybol bed-nya siapa monggo teman-teman yang di malam bisa mengatur sendiri saya kira itu ada lagi masukan baik ya jadi menarik secara dan sekaligus kita belajar bersama terhadap sesuatu isu yang kadang-kadang kita hanya bersifat pragmatis dan simple begitu tapi ketika kita dalami dalam kajian-kajian yang lebih serius ya untuk energi dan kesubuhan untuk mengembangkan lebih jauh saya kira saya sangat terima kasih saya juga sangat banyak belajar dari teman-teman yang mongga ini menjadi amal ibadah kita untuk pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia dan sekali lagi jangan khawatir ada kelemahan dan mongga-mongga setelah buku ini nanti beredar banyak masukan banyak kritik dan kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki bersama atau nanti akan dibebankan kepada adik-adik kita tapi kalau bisa kita bertanggung jawab jadi sekali lagi ketemu menjadi keharusan Pak Irul Bu Tias menjadi panitia sesuai Bulbet dan Mas Tiawan harus mengatur dan menyiapkan kedatangan para tamu kita baik demikian kalau tidak ada lagi masukan saya kira tepat sekali waktunya sudah sedikit masih ada masukan Mas Farod Sampun saya pikir menawarkan diri sebagai soibul bed monggo yang punya villa di batu bisa digunakan yang punya villa monggo terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa presensi tidak bisa dilakukan dan tetap jaga kesehatan mohon maaf akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Majid terima kasih